Intro Oke, disini mungkin sedikit beda ya sama yang kita bikin biasa tempatnya Cuma disini gue pengen bahas hal yang pengen gue bahas dari dulu Yaitu pertanyaan paling mendasar Kenapa kita itu dilahirkan? Ini mungkin pertanyaan yang lu semua dirumah itu mikir gitu Kenapa sih kita dilahirkan di dunia ini? Apa sih sebenernya tujuan hidup kita? Disini gue punya pandangan hidup yang berbeda dengan banyak orang ya Karena kalau kalian cari kata-kata yang paling di-search di Google Itu adalah cara gimana cara jadi bahagia Tapi gue rasa di hidup ini apalagi sebagai laki-laki Bahagia itu bukanlah opsi bahkan buat gue Tapi hidup ini adalah tentang tanggung jawab Sebagai laki-laki atau cowok dari dulu hidup kita itu gak pernah gampang Kalau perang itu selalu cowok yang dikirim Dari zaman dulu kalau bahkan berburu pun Kita balik ke zaman purba Itu laki-laki yang selalu harus berburu binatang Kalau sekarang mencari uang dulu itu berburu binatang Kalau misalnya ada binatang buas yang mau masuk ke goa kita misalnya Itu kita yang harus lindungin keluarga kita Kita yang harus mati untuk keluarga kita Kita yang harus mati Ada kemungkinan mati untuk bisa cari makan Jadi dari dulu manusia ada Hidup itu gak pernah gampang Dan uniknya di era modern sekarang Orang tuh mau cari gimana caranya jadi bahagia Itu kan konyol Karena kalian lihat sekarang Mungkin kalian lihat dunia ini berbeda ya dari zaman dulu Kalau zaman dulu ya kan Tapi itu kan lu mungkin bilang kok itu tapi zaman dulu ya Dimana disitu ada binatang buas Sekarang kan udah gak ada lagi Kita udah harus bikin api unggun Sekarang udah ada gedung udah canggih Betul ya Mungkin yang kalian lihat gedung dan lain-lain Tapi satu hal yang kalian lupa Manusia itu sifatnya gak pernah berubah ya Meskipun kita punya gedung Kita punya hukum dan kita punya moral Ini sama hutan rimba Semua orang disini cari yang sama Cari makan Cari uang Dan itu kalian harus tau Kalau kalian tujuan hidupnya untuk happy Kalian akan kalah dengan orang yang Selalu tujuan hidupnya untuk tanggung jawab Kalian kira orang-orang yang kerja di dunia ini Ada yang mau melakukan apa yang mereka lakukan setiap hari Enggak jawabannya Gak ada satupun yang mau sebenernya Kalau dikasih pilihan untuk gak ngelakuin hal tersebut Contoh gue seperti ini Gue bisa aja cuma liburan satunya-satunya disini Tapi apa yang gue lakukan Gue tetap syuting Apakah gue mau tidak Tujuan hidup itu gak pernah soal ketawa Gak pernah soal senyum Gak pernah soal bahagia Tapi cuma untuk survive Dan kita tanggung jawab terhadap keluarga kita Nah tanggung jawab ini formatnya banyak Mungkin sebagian besar dari kalian Udah tanggung jawab nih Mungkin gue tau Beberapa yang nonton gue itu ada orang tua Tanggung jawabnya untuk anak-anaknya Untuk sekolahin anaknya Ada juga anak yang punya tanggung jawab Walaupun dia mungkin masih di bangku kuliah Harus punya tanggung jawab Untuk biayain adiknya sekolah Nah itu format tanggung jawab Terus kalau misalnya kalian kerja nih Kalian kerja di restoran Kalian jadi waiter di restoran Kalian merasa Oh gini gue gak mau kerja di bini Gak enak capek gue Nah lu mau sekolahin adik lu atau enggak Gitu kan pertanyaannya Lu mau bayarin keluarga lu makan atau enggak Lu mau bisa biayain orang tua lu atau enggak Seperti gue dulu Kalian mungkin kira Oh ini enak nih pasti anaknya orang kaya Gue itu harus biayain nyokap gue Di saat gue masih sangat susah Di saat gue gak punya apa-apa Gue harus punya tanggung jawab Bahkan untuk biayain adik gue Biayain nyokap gue Dan itu bukanlah hal yang gampang Lu kira gue mau jualan sedotan Lu kira gue datang disini Sambil Sigar Gaji UMR ini Tiba-tiba gitu Ini gue kerja udah 10 tahun Buat nyampe disini Dulu gue agen properti keliling Ditolakin orang panas-panas Seperti ini nih Panas-panas Ditolakin orang Naik motor itu Hujan-hujan nyampe ke propertinya Orang yang janji udah telpon Gak jadi beli Bukan gak jadi beli Gak jadi dateng Ditinggalin gue disana Nah apakah itu hal yang mudah Jawabannya tentu tidak Tapi apakah gue fokus terhadap Ke bagian gue sendiri Tidak Gue fokusnya ke satu tadi Tanggung jawab Karena hidup ini untuk survive Kalau gue gak begitu ya Gak bisa survive Justru kalian yang masih bisa enak sekarang Masih orang tuanya bisa biayain Itu justru kalian punya privilege disitu Nah pertanyaannya Kalau zaman dulu itu Cowok itu berburunya daging ya Kita harus bangun pagi Kita berburu Ada kemungkinan kita disikat gitu Sama binatang buasnya Nah gantinya daging itu Di sekarang apa? Ya uang Kalian pikir Kenapa cewek mau sama cowok yang punya duit? Karena jawabannya satu Itu zaman dulu Cewek cari orang yang berotot Yang bisa melindungi dia Karena gue bilang sama Mungkin kalian lihatnya Dunia ini civilized ya Ada gedung dan gue bilang kayak tadi Tapi satu yang kalian lupa tadi gue bilang Sifat manusia itu selalu sama Kalau kalian punya goa besar Dengan banyak daging Pasti ada orang yang mau rampok Gue besar kalian dan banyak daging tadi Dengan zaman dulu Cewek cari cowok yang berotot Dan bisa punya banyak daging Itu memberikan keamanan untuk dia Sama dengan cowok yang punya banyak uang Tapi sama gue bilang Kalau kalian punya goa sekarang yang besar Kalian punya bisnis yang besar Itu makin banyak binatang buas yang datang Makin banyak orang-orang lain Yang mau rebut yang kalian punya Dan hidup itu kompetitif Dan kalian harus tau Hidup itu zero sum Untuk kalian yang bisa dapat sesuatu Harus ada orang lain yang rugi Nah ini yang banyak orang gak paham Tentang dunia ini Gak bisa semuanya untung Kalau gue untung disini Pasti ada yang rugi disana Gue buka restorannya disebelah Restoran gue laku Restoran yang disebelahnya Udah buka 5 tahun lalu Ya pastinya dia gak laku lagi Pasti keambil 50% dari marketnya Hidup itu zero sum Ada yang dapet pekerjaan hari ini Ada yang syutingin video itu di belakang sana Ada videographer lain gitu Ada 100 videographer lain Yang gak sejago mereka Yang gak ada disini Yang gak bisa kerja Memang gak adil lu Antara lu mau upgrade skill lu Lu mau upgrade terus level lu Atau lu gak akan pernah nyampe Sekarang Kalian udah tau bahwa Hidup itu tanggung jawab Dan tanggung jawab itu butuh uang Lu butuh uang untuk biayain adanya lu Lu butuh uang untuk umrohin orang tua lu Nah gimana caranya lu bisa ngerti tentang uang Karena untuk dapetin uang Lu harus ngerti dulu tentang uang Gue selalu ceritain konsep Bahwa uang itu ada dua ya Diciptakan sama kalian ambil dari orang Ya kesannya kasar kan Tapi gue bilang sama Ini hutan rimba Antara lu ngambil uang orang Atau uang lu diambil Yang bisa bikin uang Itu cuma bank sentral Sama para bank Kita gak bisa bikin uang Gue dan lu sama Kita cuma bisa ngambil uang dari orang Jadi caranya gimana Untuk ngerti uang Setiap kali uang lu diambil Contoh misalnya Gue tadi beli makanan Itu artinya uang gue diambil gitu kan Sama orang yang jualan makanan Lu pikir kenapa uang lu diambil Apa yang dia lakukan Karyawan dia berapa Nah itu gue lakukan dari gue sangat kecil Setiap kali gue dateng ke restoran Uang gue diambil Gue pikir kenapa uang gue diambil Oh karena gue beli makanan yang enak Karyawan dia harus digaji berapa Oh dua karyawan WMR dua-duanya 6 juta per bulan Kira-kira harga untuk bikin makanan berapa Lu harus mikir uang seperti itu Setiap kali uang itu berpindah dari tangan lu Artinya uang lu tuh dicolong sama orang lain Kata-katanya bener-bener dicolong Jadi lu aware Setiap kali uang lu itu dicolong sama orang Karena hidup ini zero sum Satu untung satu selalu rugi Dan untuk mendapatkan ini Menurut gue itu butuh pengorbanan yang luar biasa Karena tanggung jawab itu gak datang tiba-tiba ya Lu harus percaya di dalam hati lu Bahwa lu bisa melakukan Apa yang lu udah ngomong Yang lu akan lakukan Kalau gak pasti susah Setiap lu mau menyerah Dalam melakukan sesuatu ya Selalu ingat alasannya Kenapa lu memulai hal tersebut Lu kerja ya Lu udah mau nyerah lu capek Aduh males lah ini Susah seperti ini Ingat alasan lu kenapa lu berangkat kerja pagi ini Oh gue punya tanggung jawab Gue harus biarin orang tua gue Gue harus biarin anak gue Setiap kali ini kalian mau nyerah Setiap kalian capek Itu yang kalian ingat Kalau lu mau ngomong ke gue Lu bikin bisnis susah Bikin capek Sama semuanya juga capek Dulu gue jualan sedotan Sedotan tuh pintu ke pintu Jadi sales sedotan Pernah gak lu jadi sales sedotan Lu di SMP masih asik main layangan Gue jadi sales sedotan Dan lu bingung kenapa hidup lu disana dan gue disini Itu gak adil gitu Lu harus bisa bayangin ya Rasa sakit Setiap kali ada orang yang ngeremehin lu Oh lu mah bakal gak bakal jadi orang apa-apa Oh bisnis lu gak bakal jalan Ah lu mau coba begini gak akan pernah berhasil Lu bayangin setiap kali lu mau nyerah Semua mulut-mulut orang-orang itu Bahkan yang sakitnya lagi Orang-orang itu Kadang bukan dari orang terjauh dari lu Kadang itu adalah orang terdekat lu sendiri Yang lu kira bakal support lu Begitu lu cerita Oh gue mau kerjainin Ah gak usah lah lu mah gak bisa Mungkin orang tua sendiri Padahal yang lu pengen lakuin adalah Cuman pengen bantu mereka jadi lebih baik Lu pengen angkat derajat mereka Tapi mereka selalu bilang Oh lu mah gak bisa lu Gak bisa ini lu gak bisa itu Bahkan orang tua kita sendiri Yang tadinya kita mau banggakan Itu justru yang meremehkan kita Setiap lu mau nyerah Lu inget itu Lu inget tadi kata-kata orang tua lu Yang ngeremehin lu itu Gue selalu akan bilang Bahwa hidup yang tidak dipertaruhkan Itu gak akan pernah bisa dimenangkan Lu harus pertaruhkan hidup lu Karena kalau lu mau Tujuan akhir yang indah Dengan proses yang gampang Itu gak ada Lu fokus pada prosesnya Kerja itu gak ada yang bisa kaya Cepat 1-2 tahun Itu orang goblok yang bilang bisa kayak gitu Lu mau kaya ya kerja 10 tahun 20 tahun Lu fokus di satu bidang Jadi yang terbaik di bidang itu Dan lu akan hal-hal sulit Dan lu fokus Lu disiplin dan lu fokus Lu mastercraft lu Karena disini gue kasih tau Gak ada hal yang gampang Untuk mencapai masa depan Yang indah